Terima kasih telah menonton 7 kerbau tertular penyakit mulut dan kuku pasar hewan bolu di Toraja Utara ditutup Nikmati lesetnya duriang sambil melihat keindahan panorama matahari terbenam di pantai mati rotasi kota Paripari Seorang pria yang mencabuli anak perempuan berumur 12 tahun berhasil dibekuk Pelaku diduga melakukan pencabulan di area kantor Balai Kota Makassar Pria berusia 51 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Barombong Kota Makassar Pria ini dilaporkan mencabuli seorang anak perempuan berumur 12 tahun sejak April 2022 Pelaku diduga melakukan pencabulan di area kantor Balai Kota Makassar Modus pelaku membuju korban yang menunggu jemputan orang tuanya di area kantor Balai Kota Makassar Pelaku bukan mengantarkan korban pulang ke rumah Melainkan membawa korban ke tempat sunyi di area kantor Balai Kota Makassar Kemudian melakukan perbuatan asusila Orang perempuan telah menganggapkan seseorang berusia 51 tahun Nissel JG yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak usia 12 tahun Yang terjadi pada bulan April 2022 di sekitar jalan Balai Kota Makassar Berarti di tempatnya di balai kota itu? Ya, sesuai laporan yang kita terima Oke, untuk kronologisnya seperti bagaimana itu? Ya, kronologis kejadiannya bahwa korban sedang menunggu jemputan orang tua Kemudian datang pelaku membucuk korban Sehingga korban mengikut pelaku-pelaku di suatu tempat Sehingga terjadi kejahatan susila Untuk seseorang ini seperti bagaimana, kronologisnya? Ya, saat ini karena baru diamankan hari ini ya Sedangkan proses penyelidikan Apabila cukup bukti akan ditetapkan sebagai tersangka Dan itu proses selanjutnya Berarti ditangkannya oleh seseorang? Ya, unit PPA Satrisim Porostabes Makassar Kita ke informasi lain Seorang pria ditangkap polisi di Pelabuhan Nusantara, Parepare Kurir narkoba asal Tarakan, Kalimantan Utara ini Kepergok membawa 3.000 butir ekstasi dan 50 gram sabu-sabu Inilah Aris yang ditangkap di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare Saat pemeriksaan barang penumpang Warga Tarakan, Kalimantan Utara ini Kepergok membawa 3.000 butir ekstasi dan 50 gram sabu-sabu Modus pelaku berbaur dengan penumpang kapal lain Untuk mengelabui polisi yang berjaga di Dermaga Barang haram yang dibawa kurir narkoba ini Dikemas dus air mineral Menemukan adanya salah satu barang bawaan Daripada penumpang Yang berisi benda yang mencurigakan Dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan Ternyata ditemukanlah benda-benda Seperti yang ada diinformasikan sebelumnya Nah, dari kegiatan tersebut di Pelabuhan Kemudian selanjutnya dilaksanakan pengamanan Terhadap pemilik daripada barang tersebut Rekan-rekan sekalian Perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya Barang tersebut merupakan kotak Kotak minuman Kotak minuman itu Kalau tidak salah minuman mineral Minuman air mineral Jadi di dalam kotak air mineral Tersebutlah barang-barang ini ditemukan Jadi kita amankan pada saat itu Salah seorang yang diduga keras Pemilik barang tersebut Yaitu inisialnya AR Laki-laki Padahal untuk modus operandinya sendiri Ini si apa namanya AR ini Si AR ini dia Berpura-pura lah ya Kalau kita boleh katakan Berpura-pura untuk Apa namanya Menjadi penumpang Kemudian Membawa barang-bawahan Berupa kotak Lus air mineral tersebut Yang mana Isinya ternyata bukan air mineral Tapi merupakan Barang-barang yang diduga keras Merupakan Arkotika Seluruh ekstasi dan sabu-sabu Yang disita polisi Senilai 1,5 miliar rupiah Dan bakal diedarkan di kota Pare-Pare Akibat perbuatannya Aris terancam minimal 20 tahun penjara Polisi kini masih memburu Pemilik ekstasi Dan sabu-sabu Suar Digatang Melaporkan dari Pare-Pare Ya nikmati makan gratis Setiap hari Selepas suhur Yang disediakan Sedekah Jumat Pekanan Di kota Makassar Tersedia 200 porsi Menu sehat bervariasi Bagi warga Dari berbagai kalangan Tanpa memandang Status sosial Bagi warga yang ingin Menikmati makan gratis Tidak ada salahnya Mengunjungi Sedekah Jumat Pekanan Di Jalan Cambajawaya Kota Makassar Makanan gratis Setiap hari Bisa dinikmati Semua kalangan Sesudah sholat zuhur Kehadiran jamuan Makan gratis ini Bisa membantu Warga kurang mampu Di tengah kondisi ekonomi sulit Akibat pandemi COVID-19 Sering datang ke sini Pak Iya setiap hari Setiap hari kalau Misalkan Habis zuhur Ini disini makanannya enak ya Pak Alhamdulillah Enak sekali Ini makanan gratisnya ini Tahu dari teman Atau bagaimana Pak Awalnya tau dari teman memang Tahu dari teman Terus Pas Pertama ke sini Tahu bahwa Setiap hari memang makan gratis Waktunya itu kan ada zuhur Jadi biasa Setelah sholat zuhur Selalu memang stay disini Bapak 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 Siapa Ini komunitasnya Sedekat Jumat Pekanan SDP Ini diadakan setiap hari Atau Kalau untuk makan Siang Setiap hari Kita juga bagi di jalan Tapi itu Untuk setiap Jumat Ini menu makanannya Beda-beda ya SDP Iya Karena kita punya SDP khusus Yang sudah berpengalaman Sudah pernah kerja di hotel Untuk harapannya Kedepannya ini Mudah-mudahan Bisa membantu Yang Atau bagaimana Harapannya bisa berkembang Lebih besar lagi Dan bisa ada Program-program yang lain Karena ini kan hanya Segera makan gratis Program yang lain Kayak sunat Ambulans Dan lain-lain Setiap hari Panitia menyediakan 200 porsi makanan gratis Dengan variasi menu sehat Selain hidangan gratis Di ruang makan Nasi dus Atau nasi kotak Juga dibagikan Kepada warga Yang belum makan siang Tanpa memandang Status sosial Zainuddin Mampurkan dari Kota Makassar Ya selanjutnya Kami akan ajak Anda Untuk menikmati Lesatnya Makan durian Sambil melihat Keindahan panorama Matahari terbenam Di pantai mati Rotasi Kota Pari-Pari Selain pegawai kantor Lokasi wisata Derekan ini Juga dipenuhi Pengunjung Dari kalangan Wah asik nih Menyantap lezatnya Durian Sambil menikmati Pemandangan Matahari terbenam Alias sunset Di pantai mati Rotasi Kota Pari-Pari Banyak warga Meluangkan waktu Mengunjungi tempat ini Khususnya pada sore hari Untuk melepas lelah Setelah seharian bekerja Gimana bu Sensasinya Makan di pantai sini bu Alhamdulillah Untuk demayah Nanti berikmatnya Kemasangan kita ini Di pantai Dengan melihat ya Pemandangan Dan ada sunsetnya Ada sunset juga Bu kalau disini Musiman atau gimana Musiman Jadi biasanya Kalau kesini Dengan siapa Ya baru kali ini juga Selain ini Keluarga juga ini Tapi keluarga Dinas Pertagang Selain pegawai kantor Lokasi wisata Dadakan ini Juga dipenuhi Pengunjung Dari kalangan Anak kampus Sepulang kuliah Karena harganya Terjangkau Kenapa memilih Dimakan durian disini Sangat sekali Bisa lihat sunset Bisa lihat sunset juga Bagus tempatnya Kalau rasa duriannya sendiri Gimana Enak Enak Disini biasanya Tiap hari kesini Atau Kalau ada waktu Penjual memperoleh durian Dari Topolo Kebupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat Salah satu penjual Mengaku Mampu menjual durian 300 buah per hari Dengan harga antara 10.000 rupiah Sampai 20.000 rupiah Per buah Tergantung ukuran durian Satu hari itu Laku 300 300 300 Kalau harga-harganya sendiri Pak Kalau harganya Macam Macam-macam Tergantung dari pembeli Ada harga 10.000 rupiah Ada 15 Itu bagaimana Yang kecil berapa Yang besar berapa 10.000 Kalau biasanya Kalau rame Jam-jam berapa Pak Jam-jam berapa Suwaisa Kalau sore-sore begini Pak Bagaimana Banyak juga Banyak Banyak Masih Magheng Selain disini Pak Menjual dimana Di Jam-jam Oh Di Pertanggina Adepo Pak Ini duriannya Dari mana Dari Tepoyo Tidak hanya Rasa dan aroma Durian Digemari warga Karena kaya Karbohidrat Dan protein Yang dapat Menambah energi Sekaligus Menegarkan tubuh Buah khas Asia Tenggara Ini juga Mengandung Antioxidan Vitamin C Yang membantu Tubuh Menghilangkan Bahan kimia Berbahaya Penyebab Kanker Suar digatang Melaporkan dari Kota Parepare Ya informasi Tadi mengakhiri Jumpa kita Hari ini Atas nama rekan yang bertugas Saya harus di Maulana Mengucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati